Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah Hikmah nomor 194 Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Apabila kamu ragu terhadap dua perkara Maka lihatlah mana yang lebih berat menurut dirimu Maka pilihlah yang lebih berat tersebut Kenapa? Karena tidaklah sesuatu terasa berat oleh nafsu kita Terkecuali sesuatu tersebut lebih benar Atau lebih baik untuk dikerjakan Artinya begini Ketika ada dua perkara Yang statusnya sama Maksudnya misalnya Sama-sama wajib Atau sama-sama sunnah Misalnya Ada sholat sunat Ada membaca sholawat sunat Sholat sunat hukumnya sunah Membaca sholawat hukumnya suhu sunah Kita ragu tidak tahu yang lebih utama bagi kita Apakah sebaiknya melaksanakan sholat sunat Atau sebaliknya membaca sholawat yang juga suhu sunat Jika demikian maka tanyakan kepada diri kita Saya Merasa berat mana? Jika melaksanakan sholat sunat terasa lebih berat bagi saya Maka laksanakan sholat sunat Tetapi sebaliknya Kalau membaca sholawat terasa lebih berat bagi saya Maka laksanakan membaca sholawat Kenapa? Alasan Imam Ibn Atta'ilah Pilihlah yang lebih berat menurut nafsu kita Kenapa alasannya? Karena sesuatu yang terasa berat oleh nafsu kita Maka sesuatu tersebut adalah Kebenaran atau lebih benar Kenapa? Oh iya misalnya tadi sholawat sunat sama membaca sholawat Tentu nafsu kita Kepengnya itu yang ringan-ringan Nah Gak salah juga melaksanakan yang ringan Bahkan ada dalil-dalil pada kontek lain Kita disuruh memilih yang lebih ringan Kalau ada dua perkara yang sama Tetapi disini Imam Ibn Atta'ilah Merekomendasikan kepada kita Untuk memilih yang terasa lebih berat bagi nafsu kita Karena apa? Karena sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita Biasa itu ada sesuatu yang benar Dengan kata lain begini Kita Manusia Itu dibekali nafsu Ada nafsu mu'ma inah Ada nafsu amarah Nah nafsu amarah ini pekerjaannya itu males Kepengenya bermaksiat dan lain-lain Dan lain-lain Nah nafsu amarah ini tentu akan memerintahkan kita Untuk memilih ibadah yang ringan-ringan saja Seperti misalnya Sholat sunat dengan membaca sholawat yang sunat Dengan demikian maka nafsu amarah kita akan Memerintahkan diri kita Pilih yang ringan lah Ngapain berat-berat Nah Karena pilihan nafsu amarah ini adalah yang ringan Maka kita pilih yang berat Untuk apa? Untuk menentang nafsu amarah kita Dan memenangkan nafsu mu'ma inah Itu satu Yang kedua Misalnya Itu adalah begini Contoh Ada orang munafik Ada orang mu'min Atau orang muslim Nah Kedua orang ini Ketika disuruh beribadah Maka orang munafik itu akan memilih yang Ringan-ringan Nah Disini Imam Ibn Al-Tawiyah itu kira-kira begitu Misalnya Membuat sholat sunat hukumnya Sunat Membaca sholawat nabi hukumnya Sunat Maka orang munafik Kalau terpaksa harus memilih salah satunya Dia yang munafik itu akan memilih yang lebih ringan Oleh karena itu Supaya kita tidak menjadi orang yang munafik Maka pilihlah yang lebih berat Menurut nafsu Kalau pilihan munafik itu lebih ringan Maka pilihan mu'min tentu lebih berat Itu salah satu minimal dua alasan Yang mungkin digunakan oleh Imam Ibn Al-Tawiyah As-Sakandari Untuk menuliskan hikmah Nah Sementara kita sering Mendengar dalil-dalil yang lainnya Apabila dihadapkan terhadap Dua perkara Maka pilihlah yang paling mudah Pilihlah yang lebih ringan Itu tentu juga nanti ada alasan-alasan yang khos Saya kira cukup jelas Saya ulangi lagi Jadi kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang sama kedudukannya Kemudian kita tidak tahu Harus melaksanakan yang A atau yang B Maka tanyakan pada diri kita Mana yang lebih berat menurut diri kita Maka yang lebih berat Itulah yang seharusnya kita kerjakan Kenapa? Karena di dalam keberatan itu ada kebenaran Ini kalau idal tabasa Kalau kita ragu Kalau kita bingung mau menentukan yang mana Tetapi kalau kita tidak iltibas Kalau kita tidak bingung Kalau kita tidak ragu Ya sudah Jalankan yang yakin Sudah saya yakin Saat ini mau menjalankan sholat sunnah Sudah jalanan sholat sunnah Tidak usah tergoda Dengan misalnya Pahala membaca sholawat Yang sama-sama sunnah Atau pahala membaca yang lain-lain Yang lain-lain Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita sekalian Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innaka anta sami'ul alim Watum alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton